meskipun pembantu juga disini kita mempunyai gaji yang mungkin orang lain akan terkiur jiduang jiduang aduh halo assalamualaikum selamat sore teman-teman semuanya selamat sore ya saya ada di rumah hari ini kebetulan tadi pagi bosnya bos saya ini tidak berangkat ke kantor karena ada urusan pekerjaan di luar masih ada hubungannya sama kantor sih cuman ada tugas luar kayak gitu jadi tadi jam sekitar jam setengah dua belasan kita pulang ke rumah kan tetapi nanti sekitar jam setengah dua kita harus pergi lagi teman-teman kebetulan mas bos nanti ada rapat di kantor pusat jadi nanti harus keluar lagi berhubung tadi masih agak siang ya setengah dua belas jadi mas bos memutuskan untuk pulang ke rumah dulu untuk istirahat sambil ngecas itu apa ngecas kursi rodanya tadi kan dipakai muter-muter pagi itu kedua tempat kayak gitu melihat apa itu tadi kurang paham saya juga ada kerjaan luar kayak gitu jadi oh yuk oh yuk oh kongkong kebiasaan sekarang tuh loncat sana sini jadi memutuskan untuk pulang teman-teman istirahat di rumah sebentar kayak gitu tuh kongkongnya minta pangku oh ya teman-teman di video kali ini mungkin saya hanya ingin sedikit cerita sedikit sharing juga ataupun sedikit menjawab pertanyaan beberapa teman ataupun beberapa netizen yang berkomentar di video youtube saya ataupun yang sering bertanya di tiktok saya banyak yang berkomentar itu banyak banget teman-teman jadi mungkin sebagian orang di Indonesia sana mungkin teman-teman di Indonesia sana itu gimana ya saya ngomongnya bingung juga sih saya ngomongnya teman-teman jadi di beberapa video saya beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang komen kayak gitu ya banyak komentarnya itu bermacam-macam beragam ada yang negatif ada yang juga positif saya gak sengaja pas lagi buka youtube kayak gitu youtube saya lagi ngontrol seperti biasa saya membaca beberapa komen yang menurut saya agak-agak enak enggak enak ya didengar di telinga gitu ya jadi di beberapa komentar itu ada yang bertanya ataupun berkomentar kerja ke luar negeri jauh-jauh hanya jadi seorang pembantu TKW babu apa ya ya asisten rumah tangga pokoknya itulah pokoknya yang di permasalahkan atau dipertanyakan kayak gitu jadi langsung saja ya kita tanggapi pertanyaan ataupun komentarnya saudara kita tersebut jadi begini ya mungkin menurut sebagian orang pekerjaan seorang TKW pembantu asisten rumah tangga ataupun babu dan lain sebagainya ada sih yang menyebut seorang babu aja kayak gitu ada cuman ya udah digarisbawahi itu menurut saya sama saja enggak ada yang menyakitkan ataupun ada yang aneh memang itulah status kita disini sebagai pembantu asisten rumah tangga babu dan itu sama saja menurut saya enggak jadi masalah kalau untuk saya pribadi tidak apa-apa why not saya seorang pembantu meskipun di luar negeri gitu ya tapi yang menjadi kebanggaan saya meskipun saya kerja jauh-jauh dari luar negeri kerja ke luar negeri meskipun hanya menjadi seorang pembantu tapi saya bangga saya bisa mencukupi kebutuhan kedua anak saya yang tadinya yang dulunya saya hanya seorang ibu rumah tangga tidak mempunyai apa-apa ya makanya saya nekat itu bekerja ke luar negeri itu karena sesuatu dan lain hal ya mungkin beda orang beda-beda sih yang namanya orang kan beda-beda rezeki ataupun nasibnya berhubung nasibnya saya mungkin tidak baik makanya saya bekerja ke luar negeri sebagai seorang pembantu TKW TKI apapun itu ya Alhamdulillah meskipun saya hanya seorang TKW saya mempunyai gaji tetap setiap bulan dibilang cukup lebih dari cukup yang bisa mencukupi kebutuhan anak-anak saya sehingga anak saya bisa kuliah bahkan kuliahnya juga ke Taiwan menyusul saya kuliah ke luar negeri dan Alhamdulillah sekarang anak saya sudah lulus kuliah sekarang sudah pulang ke Indonesia mempunyai channel youtube juga nanti akan saya cantumkan mungkin buat teman-teman yang ingin men-support youtube channel anak saya boleh nanti di subscribe ataupun ditonton tidak suka jangan kita tidak memaksakan kehendak seseorang yang mau suka atau tidak itu hak kalian masing-masing jangan sampai nanti mempunyai pemikiran yang tidak-tidak lanjut ke pertanyaan yang awal tadi memang menurut sebagian orang pekerjaan seorang TKW itu pekerjaan yang mungkin rendah menurut mereka ataupun dipandang sebelah mata oleh sebagian orang yang tidak suka dengan yang status namanya itu seorang TKW tapi kalau menurut saya itu tidak apa-apa saya juga sudah mempertanyakan ke kedua anak saya bagaimana rasanya mempunyai seorang mama ibu ataupun orang tua seorang TKW takutnya nanti anak saya juga minder ya mempunyai teman-teman yang di sekolah takutnya diejek dan lain sebagainya itu saya pertanyakan ke kedua anak saya anak saya yang besar menjawabnya menurut saya tidak ada salahnya malah saya bangga mempunyai seorang ibu yang bekerja di luar negeri meskipun jabatannya hanya seorang TKW tapi gajinya seorang TKW itu melebihi gaji seorang ibaratnya pegawai negeri di Indonesia bisa mencukupi kebutuhan anak saya waktu itu saya bertanya ke anak saya sampai nangis teman-teman ibarat kata nelongso takutnya anak saya itu malu mempunyai seorang ibu yang bekerja sebagai TKW alhamdulillah anak saya malah mendukung dan tidak apa-apa malah suka bangga kayak gitu jadi buat teman-teman yang menurut kalian itu kerja ke luar negeri jauh-jauh hanya menjadi seorang TKW itu ya memang pilihan kita gitu loh sebagai seorang yang membutuhkan pekerjaan dan membutuhkan gaji yang lebih daripada di negara kita ibarat kata saya pendidikan tidak tinggi cuman SMP mungkin mencari pekerjaan di negara kita pun susah makanya saya memutuskan untuk bekerja ke luar negeri meskipun dengan status yang disebutkan TKW itu tadi ataupun membantu rumah tangga tidak apa-apalah yang penting saya bekerja di sini tidak merugikan orang lain atau pihak manapun ya saya bekerja juga pakai tenaga saya sendiri saya menghasilkan uang dari hasil kerja keras ataupun keringat saya sendiri saya tidak minta ke orang lain ataupun minta ke bos saya saya mendapatkan imbalan setiap bulan gaji di awal bulan tentunya ya kayak pegawai negeri aja di Indonesia awal bulan saya tanda tangan kalau untuk masalah gaji saya tidak pernah menerima uang cash ya dari dulu dari awal masuk ke Taiwan merawat bos saya saya tidak pernah menerima uang cash dari bos saya jadi 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 bos langsung membuatkan saya sebuah rekening yang ada di Taiwan sini jadi gaji saya ataupun imbalan saya itu setiap bulan masuk ke rekening jadi kalau seandainya saya mau kirim uang yang ambil aja dari rekening itu berapa butuhnya baru saya kirim ke Indonesia buat kedua anak saya kayak gitu jadi saya berterima kasih kepada bos saya orang tua dari mas bos ini beliau itu mendidik saya usahakan kita jangan memegang uang cash di tangan entah itu berapa bentuknya kita boleh pegang itu secukupnya saja untuk keperluan kita selama umpamanya satu bulan kita pegang uang itu saja jangan lebih kalau kita memegang uang lebih nanti kita akan tergiur dengan yang ada di luar sana soalnya kayak saya itu ya kerjanya sehari-hari keluar sana sini tahu barang bagus nanti pengen beli ada uang di tangan nanti beli saja nah itu yang namanya pemborosan makanya bos saya mendidik jangan sampai gaji kamu itu disimpan di tangan usahakan disimpan di tempat yang aman supaya kita tidak tergiur dengan yang ada di luar sana kayak gitu teman-teman Alhamdulillah saya mendapatkan bos yang baik pengertian membimbing saya sehingga saya bisa seperti sekarang ini tanpa bimbingan beliau-beliau ini saya tidak tahu tidak paham yang namanya menyimpan menyimpan uang kalau seandainya kita tidak bisa memegang uang kita sendiri seandainya mungkin banyak teman-teman kita yang bekerja di Taiwan itu banyak uang memang kita bisa membangun rumah bagus contoh mungkin banyak saya sering lihat berseliweran di TikTok itu rumah-rumah mbak-mbak TKW mas-mas TKW yang ada di Taiwan bagus-bagus karena beliau bisa memegang uang dan memanage uang hasil kerja kita itu dengan baik tapi ada kalanya juga teman-teman yang kurang beruntung umpamanya kita gajian setiap bulan itu uang dikirim ke rumah atas rekening mungkin ada pihak dari keluarga saudara ataupun orang tua rekeningnya atas nama mereka dan kita waktunya pulang kita mau menggunakan uang ada juga yang sebagian uangnya itu tidak ada karena dipakai kebutuhan orang rumah banyaklah kejadian kayak gitu yang curhat ke saya di media sosial entah TikTok Instagram dan lain sebagainya itu ada jadi buat teman-teman yang di Taiwan sini ataupun yang di negara lain usahakan kita itu bekerja di luar negeri itu menyimpan uang itu atas rekening kita sendiri jangan sampai di atas nama rekening orang lain supaya uang kita nanti aman kita butuh sesuatu sewaktu-waktu itu ada uang kita sendiri kayak gitu jadi untuk yang komen kerja keluar negeri cuma jadi pembantu ya abaikan saja biarin saja yang penting tuh kita punya uang banyak kita punya masa depan yang baik kita punya investasi yang banyak di rumah rumah buat anak udah ada kebutuhan sehari-hari anak tercukupi sudah tidak jadi masalah kalau untuk saya itu orang yang nyinyir di luar sana memang memang memandang rendah TKW itu memang pekerjaan kita serendah apa gitu mereka bisa berkomentar seperti itu karena mereka mungkin orang mampu tidak pernah merasakan pekerjaan yang susah ataupun berat beda dengan saya pekerjaan saya memang berat setiap hari harus membantu bos saya berangkat ke kantor rapat kesana kemari ada pekerjaan luar pun saya harus ikut jadi pekerjaan yang menurut saya sangat berat itu akan terasa ringan kalau kita bisa mengatasi dengan senang hati gitu loh saya tidak pernah yang namanya mengeluhkan pekerjaan saya itu aduh bagaimana aduh bagaimana memang wajar lah kita sebagai manusia kadang aduh pekerjaanku memang berat tapi bukan berarti ngeluh itu kita menyerah mengeluh sewaktu-waktu kadang kalah itu wajar jangan kadang dibilang ada mengeluh kerja setiap hari kok mengeluh kayak gitu wajar wajar jangan selalu melihat seseorang itu dari setintas saja usahakan melihat itu dari berjalannya waktu gitu loh teman-teman dari dulu-dulunya itu prosesnya seperti apa ya kayak gitu ya teman-teman pokoknya terima kasih yang komen selalu memandang sebelah mata ataupun sedikit kurang baik tentang TKW meskipun pembantu juga disini kita mempunyai gaji yang mungkin orang lain akan tergiur meskipun pekerjaan kita berat sih gak jadi masalah terima kasih komentarnya terima kasih masukannya ataupun terima kasih yang selalu memberi masukan-masukan buat kita untuk mengacah diri sebenarnya diri kita itu siapa ya sudah ya begitu saja saya mau lanjut ngajutan lagi ini udah setengah dua mau berangkat ke kantor pusat bosnya mau rapat bye bye assalamualaikum tetap semangat buat teman-teman yang dimanapun kalau ada orang yang memandang rendah kita itu hanya seorang TKW pembantu dan lain sebagainya hempaskan yang penting kita uangnya banyak punya investasi yang banyak anak tercukupi keluarga tercukupi udah tidak merugikan orang lain bye bye assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax